Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Di Jakarta Convention Center Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa Bagi saya Satria Kusuma Dan rekan saya Karolin Lisa Setiawati Pada pagi hari yang istimewa ini kami dapat hadir disini Hari ini Kamis 27 April 2023 Kami berdua mendapat kehormatan Untuk memandu upacara wisuda sarjana ke 81 Dan pasca sarjana ke 55 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tema wisuda kita kali ini adalah Menjadi lulusan profesional dan peduli Pada kesejahteraan masyarakat Indonesia Lulusan unika Atma Jaya diharapkan mampu Menjadi pribadi yang peduli dan membangun kesuksesan Sukses untuk diri pribadi Dan juga sukses membangun lingkungan masyarakat sekitarnya Menjadi pribadi yang memiliki nilai Kristiani Unggul profesional dan peduli Dan tentu saja mampu bersaing di era global yang sudah kita jalani saat ini Benar sekali Lisa Apalagi selama menempuh pendidikan di Unika Atma Jaya Para mahasiswa tidak hanya bisa bersungguh-sungguh kuliah Namun diberi kepercayaan untuk berlatih menjadi wira usahawan Hal ini dibuktikan dengan adanya tempat dan binaan bagi mahasiswa Yang ingin belajar wira usaha Sering juga diadakan pameran usaha kecil dan menengah hasil binaan Atma Jaya Baik yang di Jakarta maupun di daerah Diharapkan dengan bekal pendidikan dan berbagai pembinaan ini Lulusan Unika Atma Jaya Akan mampu menjadi bagian dari bangsa ini Yang tumbuh menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai Kristiani Unggul, profesional, dan peduli Ya Oleh karena itu jelas sekali terlihat adanya harmoni Antara pembekalan hard skill dan soft skill bagi mahasiswa Ditambah lagi dengan penciptaan harmoni antara dunia pendidikan dan masyarakat luas Dan jangan lupa Satria Lulusan Unika Atma Jaya terpercaya kualitasnya Benar sekali Lisa Lulusan Atma Jaya terpercaya kualitasnya Seperti pada hari ini wisuda pasca sarjana ke-55 Dan wisuda sarjana ke-81 Unika Atma Jaya Ada 750 calon wisudawan wisudawati Dari tingkat magister S2 Akan diwisuda sebanyak 75 calon wisudawan dan wisudawati Dan jenjang sarjana S1 Sebanyak 675 calon wisudawan dan wisudawati Ya Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami Lembaga penjamin mutu atau LPM Unika Atma Jaya Telah menyiapkan kosioner kepuasan orang tua Atau wali wisudawan Unika Atma Jaya Silahkan Bapak dan Ibu bisa men-scan barcode Yang tertera di dalam undangan dan mengisi kosioner tersebut Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan Bapak Ibu bisa dibantu oleh petugas kami Di sekitar area tribun Iya Lisa Jadi seperti yang ditampilkan di layar Nah Lisa terdapat 333 wisudawan dan wisudawati Yang lulus dengan nilai yang memuaskan Tentu saja kalau nilai mereka tidak memuaskan Tentu tidak akan diwisuda ya Betul Oh iya hadirin yang berbahagia Demi kelancaran jalannya upacara wisuda pada hari ini Kami akan sampaikan beberapa pengumuman penting Yang patut kita simak bersama Silahkan Satria Baik Sekarang mari kita simak beberapa pengumuman penting Yang wajib disimak untuk kepentingan bersama Dan kenyamanan kita bersama Dan bagi orang tua atau keluarga para calon wisudawan Yang ingin mengabadikan saat istimewa ini Kami informasikan bahwa selama upacara wisuda berlangsung Anda wajib menggunakan masker Dan tetap mematuhi protokol kesehatan Selain itu Anda juga tidak diperkenankan memotret Dengan maju ke depan podium Dan kami persilahkan Anda memotret dari tempat duduk Anda Apabila Anda menginginkan hasil yang lebih baik Jangan khawatir Karena para fotografer profesional yang telah ditunjuk oleh universitas Akan memotret Anda Dan hasilnya dapat Anda lihat di Atma Jaya Beberapa hari setelah wisuda Ya Satu lagi Waktu upacara wisuda sedang berlangsung Kepada para calon wisudawan Kami berharap handphone bisa di non-aktifkan Atau di silent Supaya tidak mengganggu jalannya upacara wisuda Selanjutnya Kami informasikan agar Anda tidak meninggalkan ruangan Atau berpindah tempat duduk Dan selalu menjaga kihmat dan memikat selama upacara berlangsung Dan yang lebih penting Anda tidak diperkenankan Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ini Ya betul sekali Suasana khidmat dan memikat itu harus terus dijaga Karena seperti biasa Unika Atma Jaya akan merekam hari istimewa ini Kegiatan wisuda hari ini akan ditayangkan secara live Streaming di kanal Youtube Resmi Unika Atma Jaya Para calon wisudawan juga akan diberikan barcode Untuk mengunduh foto selama prosesi wisuda Bagi Bapak Ibu yang ingin mengabadikan saat istimewa ini Bersama putra putri Anda Kami juga menyediakan studio mini untuk foto keluarga Yang berlokasi di lobby Kepada keluarga wisudawan Pihak panitia juga telah menyediakan kupon konsumsi Yang terlampir bersama undangan Konsumsi dapat Bapak dan Ibu ambil di Elevate Bay Atau gedung parkir bertingkat B Mulai jam 11 dan paling lambat sampai jam 13 Dan sekali lagi Bapak dan Ibu dengan hormat Untuk tidak membawa makanan dan minuman apapun Kedalam ruang prosesi wisuda Berikut kita akan menyaksikan beberapa video Mengenai Unika Atma Jaya Audio pertama adalah mengenai informasi Prosedur K3 Untuk diperhatikan oleh para hadirin Apabila terjadi keadaan darurat Ladies and gentlemen Thank you for coming to Jakarta Convention Center In case of emergency The building evacuation will be announced room by room basis Please leave the building immediately Following the instruction from the emergency response team Walk calmly Do not panic And do not use the elevator Do not return to the building for any reasons Until further announcement Hadirin yang terhormat Terima kasih telah datang ke gedung Jakarta Convention Center Bila terjadi keadaan darurat Perintah untuk meninggalkan gedung Akan diumumkan di setiap ruangan Segera tinggalkan gedung Dengan mengikuti instruksi Dari petugas tanggap darurat Atau petugas evakuasi Berjalan tenang Jangan panik Dan tidak menggunakan lift Jangan kembali ke dalam gedung Dengan alasan apapun Tunggu hingga ada pengumuman lebih lanjut Terima kasih Video Video Kedua adalah pengenalan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Sebagai perguruan tinggi swasta Yang unggul dan terpercaya Kualitas lulusannya Unika Atma Jaya Dengan dekat membangun bangsa Terus melakukan perubahan Pertumbuhan bersama Indonesia Memiliki tiga kampus yang tersebar di kota dan sekitarnya Unika Atma Jaya Berkomitmen untuk tanpa henti Mencetak generasi muda Yang terampil Kompeten Dan berkontribusi pada kemajuan bangsa Unika Atma Jaya Mengedepankan teknologi Pengatuan serta inovasi Yang sejalan Dengan perkembangan jaman Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia Unika Atma Jaya Memiliki fakultas unggulan dan favorit Sehingga dapat membantu Mewujudkan mimpi di masa depan Unika Atma Jaya Terus mengembangkan Sayap kerjasama internasional dan regional Guna dapat meningkatkan Kualitas pendidikan Membuka mahasiswa lebih berprestasi Di mata dunia Unika Atma Jaya Juga terus menunjukkan Kepedulian kepada sesama Unika Atma Jaya Senantiasa Mewadahi keberagaman Dari Sabang sampai Merauke Lulusan Unika Atma Jaya Lulusan Unika Atma Jaya Akan dengan mudah Mendapat kesempatan kerja Di berbagai perusahaan Dan lembaga ternama Lulusan Unika Atma Jaya Lulusan Unika Atma Jaya Unika Atma Jaya Untuk Tuhan dan Tanah Air Video ketiga adalah Profil Fakultas Teknik Yaitu mengenai pengenalan Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Sebagai salah satu fakultas Dengan berbagai pilihan Program studi yang unggul Dan dilengkapi dengan Berbagai fasilitas pendukung Pembelajaran yang terbaik Guna melahirkan lulusan Yang terpercaya kualitasnya Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Saya Ronald Sekuadi Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Bersama Fakultas Teknik Unika Atma Jaya Anda dapat mengembangkan diri Menjadi pelopor Perancang Dan penciptakan karya terbaik Di era industri 4.0 Dan society 5.0 Lewat 7 pilihan program studi Yaitu Program studi S1 Terdiri dari Teknik Mesin Teknik Elektro Teknik Industri Dan Sistem Informasi Dan 3 program Raskasajana Yang terdiri dari Program Profesi Insinyur Magister Teknik Mesin Dan Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik Unika Atma Jaya Didukung oleh fasilitas 23 laboratorium yang lengkap Modern dan canggih Di antaranya Laboratorium CNC Laboratorium Karakterisasi dan Rekayasa Material Laboratorium Konversi Energi Laboratorium Konversi Energy laboratorium komputer Atma Jaya artificial intelligence base atau disingkat ajaib laboratorium robotika dan komputasi cerdas laboratorium otomasi dan sistem kontrol laboratorium ergonomi dan perancangan sistem kerja laboratorium inovasi sistem industri mobile and game development studio fasilitas laboratorium ini turut mendukung efektivitas proses pembelajaran yang aplikatif, kolaboratif dan berbasis poyek fakultas teknik unika Atma Jaya telah terbukti menghasilkan lulusan-lulusan yang terpercaya kualitasnya dan banyak berkiprah di perusahaan nasional multinasional dan internasional terkemuka maupun usaha bidang teknologi bersama fakultas teknik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya kami pastikan anda siap menjadi para lulusan yang berkualitas yang siap berkontribusi dalam dunia industri terakhir terakhir adalah video promosi program pasca sardana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya terakhir secara inovasi secara inovasi berbagai program terakhir beberapa tahun bulannya satu waktu perkulian yang fleksibel dengan proses pembelajaran blended atau hybrid dua tersedia program lulus di dan sertifikasi profesi internasional yang ketiga lokasi kampus strategis berada di jatuh bisnis ibu kota yang membuat nanggungi mudahnya dijangkau baik dengan kendaraan pribadi ataupun dengan kendaraan umum yang terakhir adanya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa hingga 100% selain itu unikah maja juga mendapatkan bintang 5 dalam kategori responsibility dan employee kembali pada tahun 2019 dan 2020 yang tahun ini ini unikah maja yang mendapatkan memberikan ketinggian terbaik percuran tinggi suasal masing-masing Indonesia dan masing-masing so apa lagi hadirin pada wisuda kali ini upacara wisuda dibagi menjadi dua yaitu wisuda pasasarjana kemudian dilanjutkan dengan wisuda untuk sarjana dan perlu diketahui bahwa unika atma jaya mengandakan upacara wisuda dua kali dalam setahun yaitu pada semester ganjil dan semester genap lisa ya oh iya satria tadi saya mendengar sayup-sayup suara gamelan apakah ini yang memainkan juga mahasiswa unika iya betul sekali lisa upacara wisuda kali ini akan diiringi karawitan jawi yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan mahasiswa unika atma jaya saat ini karawitan jawi dilatih oleh bapak bayu intarto hadirin sesaat lagi para calon wisudawan dan wisudawati akan memasuki ruang upacara hadirin dimohon tenang hadirin yang berbahagia inilah calon wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda pada hari ini mari kita beri sambutan yang meriah untuk para calon wisudawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 memiliki selamat menikmati dengan IPK dan lulus dengan IPK 3,96 Jeremia selamat menikmati selamat menikmati Leoni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan IPK selamat menikmati dengan IPK selamat menikmati dengan IPK IPK 3,76 selamat menikmati dengan IPK IPK 3,69 Christopher dengan IPK IPK 3,59 Rivaldo Rivaldo dengan IPK dengan IPK 3,52 dengan IPK 3,51 memiliki memiliki IPK 3,76 Christianus dengan IPK 3,76 Alif Alif dengan IPK IPK 3,65 Talita Angelia dengan IPK 3,64 Ivan Wahyu Hidayatullah dengan IPK 3,61 Brigitta Virgin dengan IPK dengan IPK 3,56 dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Angela Irina dengan IPK 3,88 memiliki tiga prestasi yaitu lulusan terbaik penerima cincin penghargaan dan lulus dengan pujian lulus dengan pujian Windy Ariesta dengan IPK 3,87 Rahel Kairin dengan IPK 3,82 Agnes Clarissa Wijaya dengan IPK 3,81 Margaret Stefana dengan IPK 3,81 Abigail Antoni dengan IPK 3,75 Lawrence dengan IPK 3,69 Dari Program Studi Ilmu Komunikasi Orifia dengan IPK 3,69 memiliki tiga prestasi yaitu lulusan terbaik menerima cincin penghargaan dan lulus dengan pujian lulus dengan pujian Cornelia Sekar Parahita Wibowo dengan IPK 3,93 Johan Sutarto dengan IPK 3,93 Anastasia Widianto dengan IPK 3,93 Adela Suandi dengan IPK 3,93 AAA Indira Oktaviani dengan IPK 3,92 Esther Angelia Iskandar dengan IPK 3,91 Monica Triksi Augusta dengan IPK 3,88 Christina Claudia dengan IPK 3,88 Ariel Marcelino dengan IPK 3,88 Grace Natalia Budiono dengan IPK 3,88 Natasha Aurelia Sumali dengan IPK 3,87 Ivan Dowini dengan IPK 3,85 Olivia Adela Puspa Putri dengan IPK 3,85 Jessica Ardelia dengan IPK 3,85 Jessica Ardelia Sarah Putri Kusoi dengan IPK 3,85 Clarie Gebi dengan IPK 3,83 Christine Gebi Maja Lololuan dengan IPK 3,82 Danela Verena dengan IPK 3,80 Lutgardis Lutgardis Siesta Astu Winerti dengan IPK 3,78 Ivana Azaria dengan IPK 3,78 Febiola dengan IPK 3,76 Patrick Cardi Lokwok dengan IPK 3,76 Ivanina Yodiandari dengan IPK 3,76 Kristia Sinita Krishnahari dengan IPK 3,75 Regina Fortunata dengan IPK 3,64 Pamela Giosinta William dengan IPK 3,62 Dari Program Studi Pariwisata Angeline Gunawan dengan IPK 3,55 memiliki 2 prestasi yaitu Lulusan Terbaik dan Lulus Dengan Pujian Dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Nathaniel Prasana Bintang Hedritama dengan IPK 3,99 memiliki 2 prestasi yaitu Lulusan Terbaik dan Lulus Dengan Pujian Yanuar Johana Widarti dengan IPK 3,97 memiliki 2 prestasi yaitu Pederima Cincin Penghargaan dan Lulus Dengan Pujian Lulus Dengan Pujian Edward Filidius dengan IPK 3,96 Program Studi Peridikan Keagamaan Katolik Johannes Christian Bala dengan IPK 3,61 memiliki 2 prestasi yaitu Lulusan Terbaik dan Lulus Dengan Pujian Dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Yohana Putri Damayanti Adi Pangestu dengan IPK 3,98 memiliki 3 prestasi yaitu Lulusan Terbaik Penderima Cincin Penghargaan dan Lulus Dengan Pujian Lulus Dengan Pujian Paula Jati dengan IPK 3,73 Aloisius Selo Ariobimo Untarto dengan IPK 3,70 Dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Cynthia Claudia Elsa Lado dengan IPK 3,94 memiliki 3 prestasi yaitu Lulus Terbaik Penerima Cincin Penghargaan dan Lulus Dengan Pujian Lulus Dengan Pujian Claudia Petri Sari dengan IPK 3,93 Berliana Sari dengan IPK 3,93 Melisa Mintarja dengan IPK 3,91 Brigita Putri Tiur Natasya dengan IPK 3,90 Margareta Nava Putri Renastika dengan IPK 3,89 Kelara Putri Tanujaya dengan IPK 3,87 Daniska Septiani dengan IPK 3,85 Angelic Ajang Christian Dini Putri dengan IPK 3,83 Yohannes Jadmiko dengan IPK 3,81 Elsa Tabita Anastasia Sinurat dengan IPK 3,79 Fitria Puspa Indah dengan IPK 3,71 Dari Fakultas Teknik Dari Program Studi Teknik Mesin Elektra Mahligai dengan IPK 3,82 Memiliki 3 prestasi yaitu Lulusan Terbaik Penerima Cincin Penghargaan dan Lulus Dengan Pujian Lulus Dengan Pujian Maindifa Tesalonica Virgini dengan IPK 3,79 Yejunia Belinda Limuel dengan IPK 3,74 Dari Program Studi Teknik Elektro Hainuki Sachi dengan IPK 3,99 Memiliki 2 prestasi yaitu Lulusan Terbaik dan Lulus Dengan Pujian Dari Program Studi Teknik Industri Feni Oktaviani dengan IPK 3,81 Memiliki 2 prestasi yaitu Lulusan Terbaik dan Lulus Dengan Pujian Dari Program Studi Sistem Informasi Desi Christine Oternima dengan IPK 4,00 Memiliki 3 prestasi yaitu Lulus Terbaik Menerima Cincin Penghargaan dan Lulus Dengan Pujian Lulus Dengan Pujian Robi Sentia Rudianto dengan IPK 3,99 Tamaria Hatisya Arti Pingkan dengan IPK 3,98 Virena Valentina dengan IPK 3,88 Dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Valencia Wijaya dengan IPK 4,00 Memiliki 3 prestasi yaitu Lulusan Terbaik Penerima Cincin Penghargaan dan Lulus Dengan Pujian Lulus Dengan Pujian Jeff Gerardo dengan IPK 3,97 Ria Teresa dengan IPK 3,94 Andrew David Hasiholan dengan IPK 3,91 Roni Kusuma dengan IPK 3,87 Ferenc Pibowo dengan IPK 3,84 Audrey Karen dengan IPK 3,83 Grace Arona Tarigan dengan IPK 3,81 Kristiwati Oktaviani dengan IPK 3,80 Ignatius Ardi Sadewa dengan IPK 3,80 Medita Rahmawati dengan IPK 3,77 Metika Gabriela Simbolon dengan IPK 3,76 Kevin Veronica Halim dengan IPK 3,74 Togito Yohanes Parulian dengan IPK 3,73 Michelle Viviana Karuniawan dengan IPK 3,70 Ardella Ignatius dengan IPK 3,70 Verena Ivana Mayang Puspita dengan IPK 3,70 Valerie Maria Gabriel Leong dengan IPK 3,69 Afisena Kaldun Hasera dengan IPK 3,67 Anastasia Julianti Lesmana dengan IPK 3,65 Erzal PTM Simajuntak dengan IPK 3,65 Naomi Otile Mavitri Putri Febro dengan IPK 3,64 Arninda Sarabila dengan IPK 3,63 Frederik Andrianto dengan IPK 3,62 Rania Afifah dengan IPK 3,61 Laurentius Rainer Valerian dengan IPK 3,58 Alexander dengan IPK 3,52 Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kedokteran Michelle Laciara Herianto dengan IPK 3,83 memiliki tiga prestasi yaitu lulusan terbaik penerima cincin penghargaan dan lulus dengan pujian Lulus dengan pujian Olivia Belinda dengan IPK 3,73 Benedikta Ann Clarabel Triantoro dengan IPK 3,72 Nimade Ayu Regina Karasugi dengan IPK 3,71 Aileen Alexandra Suryo Husodo dengan IPK 3,71 Sharla Alisa dengan IPK 3,70 Hugo Julio Laman dengan IPK 3,67 The Gek Hong atau Fony Yurike dengan IPK 3,62 Gabriella Gabi Wisal dengan IPK 3,60 Irene Stephanie Lians dengan IPK 3,57 Fania Caroline dengan IPK 3,55 Gabriella Jennifer dengan IPK 3,54 Benedikta Amelia Widiatmoko dengan IPK 3,52 Jennifer Rahel Siulan dengan IPK 3,51 Selvianti Yaparto dengan IPK 3,51 Monica Putri Yasmin dengan IPK 3,51 Lulusan terbaik dari Program Studi Farmasi Selin Yoana Pangestu dengan IPK 3,06 Dari Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi Vincent Nathaniel Jusuf dengan IPK 3,93 Memiliki 3 prestasi yaitu Lulusan Terbaik Penerima Cincin Penghargaan dan Lulus Dengan Pujian Lulus Dengan Pujian Arielle Claresta dengan IPK 3,90 Anastasia Dina Renata dengan IPK 3,88 Matthew Noventrius dengan IPK 3,88 Audrey Wijaya dengan IPK 3,87 Ricky Aldiputra dengan IPK 3,85 Jesslyn Liudi dengan IPK 3,83 Valerie Nadia dengan IPK 3,83 Leonsius Hendra Hongo dengan IPK 3,82 Elasa Patricia dengan IPK 3,80 Emanuela Natali dengan IPK 3,79 Annabel Christina dengan IPK 3,79 Nerissa Giani Ameira dengan IPK 3,78 Elizabeth Jocelyn Kumala dengan IPK 3,77 Stanley Surya Dharma dengan IPK 3,77 Stanley Lewis dengan IPK 3,76 Jen Tamara Alverina Halim dengan IPK 3,76 Lisa Ersalina Christie dengan IPK 3,76 Vanessa Kathleen dengan IPK 3,75 Isabella Pramono dengan IPK 3,72 Restu Lintang Danila dengan IPK 3,71 Maheswara Basma Dirgantara dengan IPK 3,71 Josephine Angelina dengan IPK 3,70 Alexandra Samanta dengan IPK 3,68 Clarissa Febiola Pangestu dengan IPK 3,65 Hesti Fania dengan IPK 3,63 Marissa Nisha Bramanti dengan IPK 3,62 Tanita dengan IPK 3,61 NG Renaissance Zulkarnain Putri dengan IPK 3,61 Gabriela Natali dengan IPK 3,54 Kelly Yunike Wijaya dengan IPK 3,53 Clara Fidelia Purnoma Putri dengan IPK 3,52 Dari Fakultas Teknobiologi Program Studi Bioteknologi Brigita Anindita Diyah Larasati dengan IPK 3,96 memiliki 3 prestasi lulusan terbaik menerima cincin penghargaan dan lulus dengan pujian Lulus dengan pujian Lulus dengan pujian Kiti Ichiwa dengan IPK 3,91 Karina Kalani dengan IPK 3,88 Program Studi Teknologi Pangan Prisilia Wangker dengan IPK 3,98 memiliki 3 prestasi lulusan terbaik penerima cincin penghargaan dan lulus dengan pujian lulus dengan pujian Vanessa Violina dengan IPK 3,91 Demikianlah tadi nama-nama lulusan terbaik penerima cincin penghargaan dan lulus dengan pujian pada upacara wisuda Sarjana hari ini Lisa Semakin bangga rasanya Saya sebagai anggota Sivitas Akademika Unika Atma Jaya karena pada upacara wisuda kali ini banyak wisudawan yang berprestasi yang berhak mendapatkan penghargaan dan juga berpredikat kumlaut dari Unika Atma Jaya Betul sekali Lisa Nah Satria sekarang udah saatnya nih Saatnya makan Kamu yang dipikirin makan aja sekarang saatnya kita dihibur oleh teman-teman mahasiswa Wah boleh juga tuh dari tadi saya berdengar nama PSGSJ disebut PSGSJ itu apa Lisa? Nah PSGSJ merupakan kependekan Paduan Suara Gita Suara Jaya Paduan Suara yang beranggotakan Mahasiswa Udika Atma Jaya Jakarta ini didirikan tahun 1979 Saat ini Gita Suara Jaya dilatih dan dikondukteri oleh saudari Lucia Kusuma Wardani Tirta Pratiwi Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara Gita Suara Jaya Terima kasih Tepuk tangan 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 Terima kasih telah menonton 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 Menyanyi Terima kasih telah menonton Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Meta Terima menonton 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 Wilbert Terima menonton 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 Felicia Terima menonton 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 Indonesia Terima menonton 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 Dan Bapak Menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Menonton Terima 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 menonton Tuhan Terima menonton 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 Terima menonton